Ustaz umur 15 tahun 15 tahun itu kira heavy sudah So, saya punya lips Dari merah, dari hitam Oke, tapi Banyak sudah produk saya try Untuk maintain itu Apa nama? Kananlah, makasih At least nampak kalau punya lips itu Fresh lah Tidak kering Dan tidak juga yang hitam So, untuk lelaki Ini paling bagus Terutama yang Kalau hasbon kamu seorang rokok Recommend dia pakai ini Kalau dia malu, mau pakai Suruh dia pakai lepas mandi Lepas mandi Karena dia observe di barang Dia bukan cepat Dia lambat sikit Jadi, ada orang ini Lelaki terutamanya malu kan Di pulau rumah Kau punya lips itu masih lagi yang Juicy Blue-blue gitu So, pasti Kalau orang lain nanti Kenapa? Lelaki siang ini pakai lipstick gini Jadi Kalau saya lah Sebagai lelaki yang malu-malu Pakai kan Saya pakai lepas mandi Sebab Kau kena bersih Apapak boleh mengebor 10 ikan Apapak semenit juga Dan Widen tarli pulau rumah Dia tidak sudah terang Maksud saya itu Kilat-kilat Dia tidak terang Tapi Kau punya bibir Nampak fresh Oke Sampai Sampai punya kawan-kawan Tanya Bitaka Kuruh smoky Tapi kenapa Lipstonnya Tidak begitu hitam Berlangsung saya cakap biarlah rahasia so bila orang balik balik mau tanya dia masih try lah bila orang try ada yang jadi member ada juga yang tidak mau jadi member dia just buy me dan ada juga satu center hari itu di hairan sebelum ini tidak silap saya di Bluebird kan yang di eh Portuna dia tanya saya untuk siapa? saya cakap untuk saya sendiri di hairan saya cakap saya merokok jadi saya tidak mau bibir saya nampak hitam terus lagipun bila saya pakai ini kan kalau sampai merokok di sini terlalu ada laktika memang panas itu rokok bila aku pakai ini kan dia tidak begitu rasa panas nah so bila dia nampak saya pakai kan terus kebetulan masa itu ada beberapa member disana mau ambil produk terus dia ada place order jadi ini yang paling saya suka lah saya bawa pergi mana-mana jadi selalu jadi saya tersifat dalam text saya dan satu lagi siapa siapa bawa boleh boleh ini siapa yang tidak ada tidak boleh ini ok saya kerja di construction tapi kulit saya tidak ditutup ok kadang-kadang saya ini bila saya sudah di site, saya lupa bawa baju ceket saya, tapi dalam bag saya ada ini, selalunya sebelum saya keluar dari ofis, saya apply ini dulu, di tangan, di leher, dan juga di buka, letak saja di buka, jangan risau, ini dia tidak gatal, kalau kita berpulungan, tidak pedih untuk mata, compare kepada sunblock yang lain, bila aku berpulungan, dia akan kelas, masuk di mata, tapi ini tidak, so, muka saya tidak begitu gelap-gelap kalau kena di matahari, biarpun dia akan, let's say saya keluar dari ofis, di jam 9 pagi sampai malam, tapi saya punya skin, dia memang akan gelap sedikit, tapi tidak sakit, maksudnya, dia tidak sambungan betul, ibu di tangan pun tidak begitu teruk, bila dia punya sambungan, tapi kena, saya pakai ini setiap 2 jam, saya bisa berdiri di matahari, saya pakai ini, kalau saya rasa-sara saya sudah macam mau sakit-sakit, sudah teman, apply, kamu apply saja, ini yang paling saya selalu kewaku, dan, satu dia ini, yang sangat wangi, siapa yang belum try ini, dia sangat wangi, kalau siapa yang mau pergi mongot-mongot, bawa ini, mau bikin tepi laut, pakai ini, sekarang, kita punya sun ray itu, dia produce lebih banyak UV, yang boleh menyebabkan kita punya kulit, more into pigmentation, and also skin cancer, because of the ozone layer, getting lama, getting thinner, it's not like 20 years ago punya sun, so, mungkin, ada orang yang malas, macam saya, saya memang terus apply saja, cepat-cepat, tapi, the best way is, using this one, 30 minutes before you go out, so, dia senang observe, itu, bila dia sudah meresap, saya pakai, sebab, saya ada satu downline, dia kerja di beauty center, bila ada nampak, dia kasih nasihat, normally, kita kena pakai, 30 minutes before, bila ada wajah di video semua, saya cakap,